Data posisi hilal hari ini yang sudah tadi disampaikan di seluruh Indonesia yaitu pada ketinggian hilal yang berkisar pada 4 derajat 52,71 menit sampai dengan 7 derajat 37,84 menit. Dan sudut elongasi berkisar 8 derajat 23,68 menit sampai dengan 10 derajat 12,94 menit. Data ini saudara sekalian merupakan hisap yang dihitung secara matematis astronomis yang sudah diimpun oleh Kementerian Agama melalui tim hisap Rukyat Kementerian Agama beberapa waktu yang lalu. Setelah itu selanjutnya Kementerian Agama telah melaksanakan Rukyatul Hilal di sejumlah lokasi di seluruh waktu atau wilayah Indonesia. Perlu kita ingat bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama selalu menggunakan dua metode penentuan awal bulan komariah. Saya ulangi ya, Kementerian Agama selalu menggunakan dua metode penentuan awal bulan komariah yang saling melengkapi dan tidak bisa dinegasikan satu dengan yang lain. Yaitu hisap yang sifatnya informatif dan Rukyat yang sifatnya konfirmatif. Pada hari ini informasi hitungan hisap telah dikonfirmasi dengan laporan Rukyat dari petugas-petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan di titik-titik lokasi Rukyat di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Dari titik tersebut sebagian telah melaporkan bahwa Hilal sudah terlihat. Laporan-laporan Rukyatul Hilal ini kemudian telah dibawa ke dalam sidang tadi, sudah dimusawarahkan juga oleh para alim ulama, tokoh-tokoh hormat Islam, pakar falak dan astronomi, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Forum sidang tadi bermufakat bahwa laporan Rukyat sesuai dengan data hisap yang telah dihitung serta sesuai dengan kriteria imkanur Rukyat Mabims yang telah disepakati. Dan diaplikasikan juga oleh negara-negara Mabims, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oleh karena itu, berdasarkan hisap, posisi Hilal wilayah Indonesia yang sudah masuk kriteria Mabims, serta adanya laporan Hilal yang terlihat, disepakati bahwa satu sawal tahun 1445 Hijriah jatuh pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 Masai.